Saudara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Sulawesi Tenggara menerbitkan iaktisar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD. Iaktisar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD dari BPK Sulawesi Tenggara ini bertujuan untuk memberikan informasi pada penyelenggara pemerintahan. Dalam perangga meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK Sulawesi Tenggara memandang perlu untuk menerbitkan IHPD ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Ritwan Kadir, wartawan Tribunya Sulawesi Tenggara yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ritwan. Ya, Rekan Nila. Baik, silakan dengan informasinya, Ritwan, maksud dan tujuan BPK Sulawesi Tenggara ini menerbitkan IHPD. Seperti apa berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun? Jadi berdasarkan pertemuan kemarin BPK bersama media, BPK menerbitkan dikisar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD itu bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan penyelenggaran pemerintah. Hal itu dalam rangka peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Informasi atau IHPD tersebut itu nantinya bakal diberikan kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, Sesultra, dan juga DPRD. IHPD tersebut diberikan kepada Gubernur bertujuan untuk memberikan pembinaan serta memberikan pengawasan terhadap pengelolaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga di Kabupaten Kota. Sementara IHPD yang diberikan BPK Sulawesi Tenggara kepada Bupati dan Wali Kota Sesultra itu bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah. Sementara IHPD yang diberikan BPK Sulawesi Tenggara kepada DPRD itu dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah kembali keuangan daerah. Perhitungan lalu untuk pembagian wilayah pemeriksaan yang dilakukan BPK Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa? BPK Sulawesi Tenggara membagi dua wilayah terkait dengan pemeriksaan keuangan atau pengelolaan keuangan daerah, yaitu ada Sub Auditorat I dan Sub Auditorat II. Yang dimana Sub Auditorat I itu meliputi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri, kemudian Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Utara, Konawe Timur, serta Konawe Kepulauan. Sementara untuk Sub Auditorat II itu untuk wilayah Muna Barat, kemudian Buton Tenggah, Buton Bau-Bau, dan Buton Selatan. Kembali ke Rakan Tribun. Baik, terima kasih banyak Rituan Kadir, wartawan Tribun Yusul teratas informasinya. Selamat bertugas kembali Rituan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!